Jangan sembarangan menyanyikan lagu pengantar tidur, jangan-jangan bukan membuat tidur nyenyak, melainkan Bisa saja lagu itu memanggil sesuatu yang lain, sesuatu yang jahat, sesuatu yang menunggu untuk membawa pergi bayi-bayi manusia ke alam lain Mari kita saksikan perjuangan Rachel dan John mencari bayi mereka yang dibawa ke alam lain Dan jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya, terima kasih Tampak Vivian sedang menenangkan Zachary bayinya dan bersama dengan Aaron suaminya memecahkan semua kaca yang ada di rumah mereka Vivian meletakkan Zachary di kasurnya, anak tuyul datang dan menggores pipi Zachary Saat Aaron memecahkan kaca terakhir di rumah mereka, malam itu Aaron dan Zachary tewas Cerita berlanjut ke John yang membawa pulang Rachel sehabis melahirkan Ellie bayinya Ketika mereka sedang menikmati momen bahagia itu, datang paket kiriman dari ibu mereka Hai, alright Di dalam paket itu, terdapat barang-barang milik kakak Rachel, Vivian, yang sepertinya tidak sengaja terbawa Rachel menemukan sebuah buku usang dalam bahasa Ibrani Dan meminta John yang mengerti sedikit bahasa Ibrani memberi tahunya itu buku apa John bilang kalau buku itu berisi nyanyian lelabai pengantar tidur Cerita pun maju ke enam bulan kemudian, di mana Rachel dan John sangat kerepotan mengurus Ellie yang sangat rewel John menawarkan untuk membantu Rachel di rumah menjaga Ellie dan membatalkan acara pamerannya Namun, Rachel melarangnya dan menyuruh John segera pergi Malamnya, Rachel sibuk sekali menenangkan Ellie Dan ketika hendak mengambil pampers, Rachel menemukan buku lelabai milik Vivian Rachel mencoba menyanyikan lagu lelabai yang ada di buku itu Dan ternyata berhasil membuat Ellie tidur nyenyak Tapi pada saat itu kaca besar yang ada di dapur mulai retak Ketika John pulang, Rachel yang sudah berdandan cantik menyambut dan memamerkan keberhasilannya membuat Ellie anteng tidur berjam-jam Akhirnya, malam itu mereka bisa ohok-ohok dengan santai Saat Rachel terbangun dan mengecek kamera monitor bayi Dia tiba-tiba melihat seorang wanita di samping boks Ellie Dia segera memeriksa kamar Ellie, namun tak menemukan apapun Rachel keluar ke dapur dan tiba-tiba melihat hiasan pajangan bergerak sendiri Serta terdengar suara ketukan dari depan pintu Rachel mengintip namun tak melihat apa-apa dan retakan di kaca dapur pun bertambah Esok paginya saat John sedang mandi, Rachel menyelinap ingin mandi bersama Namun Rachel pun ngambek mengira John kaget melihat bentuk tubuhnya sehabis melahirkan Dan pergi keluar dengan Ellie untuk membeli monitor bayi yang baru Pada saat Rachel melewati deretan monitor bayi, mendandak monitor-monitor tersebut menampakkan wajah seorang wanita tua Lampu pun padam dan Sesampainya di rumah, Rachel menjadi sangat gelisah Dia menggendong Ellie dengan erat dan tiba-tiba mendengar suara tangis bayi dari kamar Ellie Karena sedang hujan, listrik pun padam Ketika sampai di kamar Tiba-tiba pintu lemari membuka John yang baru pulang kaget melihat Rachel dan Ellie di lobi apartemen Rachel bilang sepertinya ada orang di unit mereka John segera memeriksa Tiba-tiba Papo, burung kesayangan John pun tewas terpukul Rachel menghibur John dan mengatakan kalau dia merasa sangat stres akhir-akhir ini Dan mengatakan kakaknya Vivian juga stres dan bicara kepada anaknya yang sudah meninggal Rachel juga bilang kalau dia melihat sosok wanita tua di mana-mana Di kegelapan, di cermin, di toko bayi John mengambil buku lulu bayi Vivian dan bertanya apakah sosok yang Rachel lihat sama dengan gambar di buku itu Rachel mengiyakan John bilang kalau dia juga melihat sosok wanita tua itu waktu di kamar mandi kemarin dengan Rachel sehingga membuatnya kaget John lalu membungkus dan membuang buku itu ke tempat sampah Malamnya, karena mendengar suara tangisan Ellie, John bangun dan berjalan setengah tidur Begitu sadar, dia sudah ada di area pembuangan sampah apartemen Dan suara tangisan itu ternyata berasal dari buku lelebay yang sudah dia buang tadi John pun mengambil buku itu kembali Dan membaca lebih detail isi buku itu yang ternyata penuh gambar-gambar menyeramkan Paginya, Rachel terbangun karena mendengar Ellie menangis Namun, Ellie tiba-tiba hilang Rachel mendengar suara tangis Ellie dari bawah selimut Dan Tak lama, John membawa Ellie pergi keluar untuk memberi waktu me time pada Rachel Tapi ternyata, Rachel pergi ke rumah sakit jiwa tempat Vivian dirawat Sedangkan, John pergi ke tempat Vivian biasa beribadah Dan bertemu dengan Rabi wanita yang menjadi tempat curhat Vivian Rachel bilang kalau dia menemukan buku lelebay Vivian dan menyanyikan lagu di dalamnya Vivian berkata kalau dia juga menyanyikan lagu lelebay itu Kemudian bayinya, Zachary, diambil oleh iblis wanita bernama Lilith Vivian dan si Rabi menceritakan hal yang sama Dari cerita mitos, Lilith awalnya adalah istri pertama Adam Namun, Lilith menolak untuk tunduk pada Adam sehingga dia diusir keluar dari taman Eden Lilith akhirnya bersetubuh dengan serigalah dan menghasilkan anak-anak iblis yang penuh kecacatan Ketika dia melihat Adam dengan istri barunya Hawa dan anak-anak mereka yang sempurna Dia menjadi iri dan menculik anak-anak mereka, yaitu anak-anak manusia Dan lagu lelebay yang ada di buku itu adalah lagu untuk memanggil Lilith Vivian pun yakin kalau anaknya masih hidup dan bayi yang meninggal itu bukan anaknya Dia pun meyakinkan Rachel untuk mengeluarkannya dari rumah sakit jiwa itu agar dia bisa membantu menyelamatkan Ellie Sesampainya di rumah, John melihat air di bak mandi meluber keluar Dia pun meletakkan Ellie di lantai dapur Namun, John tidak menyadari kalau pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup Tiba-tiba Ellie menjerit, untung Rachel dan Vivian datang tepat waktu Vivian mengatakan pasti pelayan-pelayan Lilith sudah ada di situ Dan segera menutup semua kaca yang ada di situ Tiba-tiba ponsel John berbunyi Rupanya itu dari seseorang bernama Cohen yang tahu masalah yang dihadapi John dari si Rabi John segera pergi ke alamat yang diberikan dan ternyata Cohen memiliki sebuah rumah duka Tak lama, Cohen dan asistennya membawa John ke kantornya dan meminta melihat buku Lelebay itu Cohen mengatakan bahwa buku itu kelihatannya berasal dari abad pertengahan dan ditulis dalam bahasa Ibrani kuno Buku itu berisi sebuah ritual dalam tiga langkah Langkah pertama, menyanyikan lagu Lelebay akan memanggil para pelayan Lilith yaitu kron dan lilim bayi berkepala dua Sementara itu, Rachel yang tertidur di kamar Ellie tidak menyadari kalau lilim ada di situ Langkah kedua yaitu sebuah pengorbanan dari binatang yang ada di rumah itu yang kelihatannya adalah si burung milik John Dan langkah ketiga adalah harus menumpahkan darah si bayi yang pasti adalah Ellie Walaupun hanya satu tetes, itu sudah cukup untuk menyelesaikan ritual dan memanggil Lilith Teman tante ingatkan waktu Ellie hampir ketusuk beling di dapur yang dijatuhin sama si lilim? Kembali ke Rachel, kron dan lilim mendekati Ellie Namun tiba-tiba Ellie menangis sehingga membuat Rachel terbangun Rachel berusaha menidurkan Ellie kembali Namun tiba-tiba ada suara di belakangnya sehingga Rachel berbalik dan membuat kepala Ellie terbentur pintu lemari Ellie menangis keras, Vivian pun datang dan membantu menenangkan Ellie Di tempat Kohen, dia memberikan lilin khusus dan mantra kepada John Mantra itu harus dibaca berulang-ulang dalam lingkaran lilin sampai pagi tiba sehingga akan mengusir lilit Ketika akan pulang, Kohen melarang John membawa buku itu karena buku itu jahat sehingga Kohen akan membantu menyimpannya di tempat yang aman Kembali ke Vivian yang ternyata membuka penutup kaca yang ada di kamar Ellie Kok mencurigakan ya? Rachel tiba-tiba mendengar Vivian menyanyikan lagu lelebai itu dan segera mendatanginya Ternyata lilit berjanji pada Vivian akan mengembalikan Zachary anaknya apabila dia membantu mendapatkan Ellie Makanya dia menyuruh ibu mereka mengirimkan buku lelebai itu ke Rachel Dan Vivian ternyata sudah menusukan jarum ke jari tangan Ellie, lilit akan datang John yang berkendara menuju rumah mulai melihat dan diganggu oleh lilit Rachel menampar Vivian dan memukuli serta menyeretnya keluar dari rumah Vivian melawan sehingga Rachel pun pingsan Akhirnya lilit datang Ketika Rachel bangun Vivian dan Ellie sudah tidak ada di situ Rachel menjadi kristeris dan John yang baru sampai menemukan mayat Ellie di kasur Namun dia tahu itu bukan Ellie Vivian yang berada di dalam cermin melihat John dan berusaha memanggilnya John Di tempat itu ternyata dipenuhi mayat-mayat bayi yang membusuk Rachel pun lari dikejar oleh lilim dan Vivian datang menolong Rachel dan dia bilang Rachel harus memanggil nama Ellie untuk menemukannya Rachel Rachel pun memanggil dan seketika mendengar suara tangisan Ellie Sementara itu John bersiap untuk melakukan ritual mengusir lilit Dia memeriksa semua kaca di rumah untuk mencari bayangan Rachel Sementara Vivian menyuruh John menutup kembali kaca-kaca itu karena berbahaya Tiba-tiba lilit merebut lilin John dan mematikannya John berusaha membaca mantra yang diberikan Cohen namun lilit terus mendekat Lilin pun mulai menyala kembali satu persatu dan akhirnya membakar tangan lilit dan membuatnya terpental masuk kembali ke cermin John pun membaca mantra itu kembali tepat di depan cermin sehingga menunjukkan jalan pada Rachel namun Rachel masuk ke sebuah tempat yang penuh bayi Dia terus memanggil dan mencari Ellie Vivian pun berada di situ dan mencari Jackery Akhirnya Rachel menemukan Ellie Namun tiba-tiba lilit muncul dan merebut Ellie kembali Rachel berusaha menyerang lilit namun Ketika lilit meletakkan Ellie di buayan Vivian muncul dan menusuk lilit dengan pecahan cermin Vivian menyerang lilit dan menyanyikan sebuah lagu Vivian pun tewas dengan darah keluar dari mata hidung mulut dan telinganya Sementara itu John terus membacakan mantra Sedangkan Rachel yang berada di sebuah koridor dengan dingding penuh kaca berusaha menemukan cermin yang tepat untuk keluar Ternyata semua kaca itu terhubung dengan setiap bayi yang diintip lilit untuk diambil Suara nyanyian lilit semakin keras terdengar dan membuat kaca-kaca pecah berhamuran Sayup-sayup Rachel mendengar suara John dan Tiba-tiba lilit muncul lagi John pun terus membacakan mantra bersama dengan Rachel sampai akhirnya lilit lenyap Namun ternyata bayi yang mereka bawa bukan Ellie namun Zekri Lilit menukar bayinya Di akhir cerita terlihat John membayar seseorang untuk mencuri buku lelebai dari tempat Kohen Kelihatannya John dan Rachel akan menggunakan buku itu untuk mendapatkan Ellie kembali Sama seperti cara Vivian dulu mendapatkan Zekri Demikianlah akhir film lelebai ini teman tante Seperti biasa jangan lupa subscribe dan like channel tante ini ya Terima kasih Sampai jumpa